Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 55 Pada hikmah ke nomor 55 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Tidaklah sedikit suatu amal yang bersumber dari hati seorang yang zuhud Dan tidaklah banyak suatu amal yang bersumber dari hati seorang yang cinta dunia Kaum muslimin rahimahumullah Ini sumber masalahnya itu dunia Ada dalil yang mengatakan bahwa dunia dan seisinya itu terlaknat Becuali misalnya dunia-dunia yang membuat kita ingat kepada Allah Atau orang yang berpikir kepada Allah Atau orang yang belajar atau orang yang mengajar Nah kita betul Begini ini masalahnya kan kita sama-sama tahu Dunia, harta dunia Harta dunia ini bisa menyebarkan dua dampak terhadap hati kita Ada dampak positif, ada dampak negatif Nah orang-orang yang bisa menekan dampak negatif dari dunia ini Disebut orang zuhud Kemudian orang-orang yang tidak bisa menekan dampak negatif dari dunia ini Disebut rohid atau pecinta dunia Ingat, ini adalah sikap hati Kita boleh memiliki dunia sebanyak-banyaknya Bahkan sangat baik kalau semua orang Islam itu punya dunia yang banyak sekali melipah Kuasai dunia Iya kan Harta berbanyak tetapi sikap hati terbagi menjadi dua Nah karena sikap hati ini Nanti itu misalnya Orang yang bisa mengatasi dampak negatif dari dunia ini Itu tentu secara lahir ada dua Ada orang kaya layak tetapi hatinya zuhud tidak terpengaruh dengan dampak negatif dunia Ada juga orang miskin dan hatinya zuhud tidak terpengaruh dengan dampak negatif dunia Ini dua-duanya baik Jadi mau kaya, mau miskin, asal hatinya zuhud itu tok, mar, ketok Yang kedua, ada orang yang rohid, cinta dunia Yaitu orang yang tidak bisa mengatasi dampak negatif dari dunia Tentu di sini ada dua tipe orang ini Pertama, orang yang kaya raya Orang kaya raya dan hatinya adalah cinta dunia Lalu yang kedua, ada orang miskin yang hatinya juga cinta dunia Kedua orang ini, baik orang kaya maupun orang miskin yang hatinya rohid, cinta dunia adalah tidak baik Jelas ya Jadi persoalannya adalah persoalan sikap hati, bukan persoalan banyak atau sedikit dunia Kalau persoalan banyak sedikit dunia Orang miskin bisa jadi cinta dunia, orang kaya bisa jadi cinta dunia Tetapi sebaliknya, orang kaya bisa jadi zuhud, orang miskin juga jadi bisa juhud Nah, kata kunci ini adalah juhud, syukur-syukur, zuhud yang kaya, raya Kalau dikasih zuhud yang miskin, cerata juga tidak masalah Setelah kita tahu dua karakter hati hamba Allah ini Maka amal perbuatan atau ibadah yang keluar dari hati yang zuhud Itu tidak pernah ada yang sedikit Meskipun dia beramal sedikit, tapi nilainya sangat banyak Bisa memenuhi dunia dan seisinya Iya kan Tetapi sebaliknya Kalau amal ibadah keluar dari hati orang yang rohin, cinta dunia Mau banyak, kaya apapun, nilainya kecil Iya kan Jadi kalau Anda kepingin punya amal ibadah yang banyak di mata Allah SWT Nah, salah satu caranya adalah jadilah hati yang zuhud Kalau hati yang zuhud, mungkin beramalnya puasa cuma sekali dalam sepulang Tetapi nilainya bisa ribuan tahun Kalau dibandingkan dengan orang yang hatinya tidak zuhud Sebaliknya, mungkin ada orang yang hatinya tidak zuhud puasa tiap hari Sulir kemis terus, tetapi nilainya kecil Karena apa? Hatinya belum Belum zuhud Nah, maka kita ingat sebuah dari yang sangat mazhur Bahwa di dalam diri kita ada sekumpal daging Ketika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita Tetapi ketika daging tersebut buruk, maka buruklah semua anggota tubuh kita Apa? Hatinya gitu Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sesuai itu Amal yang sedikit di dalam sunnah Itu lebih bagus daripada amal yang banyak di dalam bid'ah Lalu bid'ah terbesar dalam agama Islam itu apa? Cinta dunia Lalu bid'ah terbesar dalam agama Islam diantaranya apa? Tidak bisa mengatasi pengaruh negatif dari dunia Ini sebekatan Zuhud yang pertama misalnya Awalan filmal wa'alamatuhu Jadi contoh orang yang hatinya zuhud terkait dengan amal itu apa? Kalau seseorang hatinya itu sudah bisa bersikap sama terhadap emas atau debu Kalau dia oleh Allah SWT dikasih emas yang banyak, santai Dia tahu bagaimana cara mengelola emas di jalan Tetapi ketika dia dikasih debu, misalnya kemiskinan atau apa Dia juga santai, kenapa dia tahu bagaimana cara mengelola debu Itu namanya orang yang zuhud Wal fituh wal hajar Wal huina wal fakbari Jadi kalau orang dikasih kekayaan Sikap hatinya tetap zuhud Dikasih kemiskinan hatinya tetap zuhud Itu zuhud beneran Kalau baru bisa sebelah bisa dikasih kekayaan zuhud Ketika dikasih miskin jadi gak zuhud Itu zuhudnya belum tenang Nah itu masalah Zuhud yang berkaitan dengan pangkat misalnya Nah kalau orang dikasih kemuliaan siap Dikasih kerendahan siap Itu tandanya orang zuhud Tetapi kalau orang siapnya hanya dikasih kemuliaan pangkat saja Itu tandanya zuhudnya belum sembuh Nah ketika oleh Allah dicegah tidak diberikan banyak hal Siap gak masalah Ketika diberi banyak hal Siap gak masalah itu Tandanya orang-orang zuhud Nah lalu kenapa Nilai ibadah dari orang yang hatinya zuhud itu lebih besar Daripada orang yang beribadah dari hati yang cinta dunia Karena ibadah itu zahidi billah lillah Ibadahnya orang yang zuhud itu karena Allah dan untuk Sementara ibadahnya orang yang cinta dunia itu untuk Dengan diri karena dirinya untuk dirinya Misalnya yang contoh paling mudah disontohkan itu Biasa sholat duha Orang sholat duha itu karena dia kepingin kaya Kekayaan itu dirinya Penyebab dia ibadah sholat duha itu karena dirinya Nanti hasil yang diharapkan untuk dirinya Itu bin nafsi lin nafsi Allahnya nomor berapa gak tau Itu tandanya ibadahnya orang yang roh Rohi cinta dunia Ibadah tuzahid hayatun baqiyatun Ibadahnya orang yang suhud itu hidup dan kekal sampai di akhirat Wa ibadah tuzahid maithatun fanyatun Sementara ibadahnya orang yang rohih cinta dunia Yang tidak bisa mengatasi efek kekal di akhirat dunia Itu adalah bagikan maith dan fana hancur Ibadah tuzahid mutasiratun ala dawam Ibadahnya orang yang suhud itu terus menerus Dawam Wa ibadah tuzahid mungkotiyatun bila tamah Ibadahnya orang yang rohih itu terputus tanpa kesempurnaan Ibadah tuzahid Tidaklah bernilai kecil amal yang lahir dari hati yang suhud dan tidaklah bernilai banyak amal yang terlahir dari hati yang rohih cinta dunia Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka tatawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih wa hafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton